Jalur Transjakarta Bahkan pemerintah provinsi DKI bekerja sama dengan Polda untuk mensterilkan jalur tersebut dari mobil dan motor Namun secara tiba-tiba Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahaya Purnama atau Ahok mengungkapkan Rencananya untuk mengizinkan mobil dan motor pribadi melintasi jalur khusus busway Namun untuk memasuki jalur busway Ahok mengatakan ada syarat-syarat tertentu yang harus dilakukan oleh pengendara mobil dan motor pribadi Mereka harus membayar tarif Rp50.000 Jika ternyata banyak yang masuk jalur busway dan menyebabkan busway Transjakarta tersendat Tarifnya akan dinaikkan menjadi sampai Rp100.000 atau Rp200.000 Caranya seperti masuk gerbang tol Pengendara diwajibkan menempelkan kartu pembayaran elektronik atau e-money ke alat yang disediakan di halte Transjakarta Ahok mengakui ide itu muncul saat rekannya marah kepada Ahok karena mobil mewahnya dengan pajak tinggi yang tidak menggunakan jalur Transjakarta Mendengar itu Ahok menegaskan bahwa memang mobil pribadi tak bisa melewati jalur itu karena seperti namanya busway hanya artinya untuk jalur bus Namun ia mengakui memikirkan melakukan ide tersebut nantinya uang pembayaran masuk jalur busway akan dialihkan untuk subsidi bus tingkat gratis Baik Sobatriputanam.com kita beranjak ke berita ke-2 terkait dengan 3 alasan Komjen Polisi Budi Gunawan yang mangkir dari pemeriksaan KPK Komjen Polisi Budi Gunawan dijadwalkan menjalani pemeriksaan perdana sebagai tersangka oleh penyidik KPK pada hari ini 30 Januari 2015 Namun calon tunggal Kapolri tersebut menolak untuk memenuhi panggilan KPK Kuasa hukum Budi Gunawan Razman Arief Nasution menjelaskan bahwa kliennya menolak panggilan penyidik KPK dengan 3 alasan Pertama, semenjak ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK pada tanggal 14 Januari 2015 Budi Gunawan mengaku tidak pernah mendapatkan surat penutapan tersangka tersebut Razman juga menambahkan bahwa pihak Budi protes terhadap mekanisme penyerahan surat pemanggilan oleh KPK Sebab surat pemanggilan tersebut hanya ditaruh begitu saja di kediaman Budi Gunawan tanpa adanya tanda terima Pada surat berlambang KPK itu ungkapnya memang tertera pemanggilan atas nama Budi Gunawan Namun ada beberapa bagian yang tidak diisi yakni tanggal pengiriman surat siapa yang menerima dan siapa yang menyerahkan Surat itu hanya ditanda tangani oleh kepala satgas penyidik atas nama Budi Anugroho Baik Sobatiputanam.com kita beranjak ke berita ketiga terkait komentar Abu Rizal Bakri mengenai bola pelantikan Pak Polri yang ada di tangan Presiden Jokowi Sejumlah elit partai politik yang tergabung dalam koalisi Merah Putih telah melakukan pertemuan di kantor Abu Rizal Bakri yang terletak di gedung epicentrum kuningan Jakarta Selatan Salah satu yang dibahas dalam rapat tersebut adalah mengenai pelantikan Komjen Polisi Budi Gunawan sebagai Kapolri Menurut Ketua Umum Partai Golkar Versi Munas Bali, Abu Rizal Bakri, KMP menyerahkan sepenuhnya pelantikan Kapolri yang kini sedang menuai kontroversi tersebut kepada Presiden Jokowi Kebijakan apapun yang akan diambil oleh Presiden Jokowi soal Kapolri, kata Abu Rizal, nantinya juga akan dibahas kembali oleh parpol pengusung Prabowo-Hatta pada Pilpres 2014 tersebut Namun, Ical menjelaskan bahwa pada prinsipnya koalisi Merah Putih akan selalu memperjuangkan semua kebijakan pemerintahan yang ada di Presiden Jokowi Yang dianggapnya sudah sesuai dengan kepentingan semua masyarakat Baik Sobatiputanam.com, demikian atas informasi yang telah kami berikan untuk siang ini Tetap update untuk berita terkini di Newsflash pada 3 jam ke depan Saya Deku Ekubareza, sampai jumpa Terima kasih